Yang menarik perhatian saya, kenapa menarik perhatian saya? Karena kali ini kita akan membahas tentang seseorang yang katanya bikin orang Kristen ketakutan sedunia. Namanya adalah Bang Zuma, nama bekennya dia. Dan katanya dia ini membuat banyak orang Kristen gemeteran, teman-teman. Kenapa begitu? Karena katanya para pendeta itu galau dan ditanya dan itu bikin orang-orang itu pada ketakutan. Nah video yang bikin saya atau menarik perhatian saya adalah video dari cerita untung atau Ari Untung yang suka sekali mengundang orang-orang yang suka mencawe-cawe ikut campur agama Kristen. Suka membahas agama Kristen dan salah satunya adalah Bang Zuma ini. Saya belum pernah membahas Bang Zuma tetapi kali ini saya tertarik untuk membahas Bang Zuma. Karena waktu saya menonton saya cuma ketawa-ketawa terus. Teman-teman inilah yang menjadi kira-kira cuplikan dari video Ari Untung tentang Bang Zuma. Mari kita saksikan sama-sama teman-teman. Ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia. Dan mereka adalah saudara-saudara setan. Pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan. Jin dan manusia. Jadi kita cari manusianya yang mana. Sebagai apologet ternyata manusianya ini ya. Kita kurung pergerakan mereka kumpir. Musuh terberat Kristen itu Bible. Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Hampir seluruhnya kontradiksi. Silahkan Anda bertanya seribu pertanyaan. Tentang Islam. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Kuasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Kabur. Pertanyaannya tolong sebutkan data dalam kitabmu. Adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Andrei tung-tung penuh amarah. Lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi muwalaf. Perpuluhan pun kini jadi lenyap. Kurgoni di sana. Bawa kebenaran. Andrei tak terima hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru. Monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak tebat. Hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andrei tak berani hadapi fakta. Dengan tanpa hati benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andrei tak mau buka mata dan telinga. Hey! Ia buat video penuh asumsi. Menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung. Kartaru argumen nyatakan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan. Tapi nyatanya tak bisa mengembalikan. Jemaat yang dulu pergi dengan tenang. Karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak tebat. Tak berani diajak tebat. Hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andrei tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa hati benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andrei tak mau buka mata dan telinga. Andrei, dengarkan hatimu sendiri. Apakah semua kebencian ini berapi? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi? Karena kebenaran tak bisa diingkari. Bukalah pikiran tinggalkan dendam. Tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani. Karena kebenaran tak butuh dibela dengan kebohongan. Tak berani diajak tebat. Hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andrei tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa hati benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andrei tak mau buka mata dan telinga. Gendam ini tak akan bawa kemenangan. Hanya memuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah. Karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Kodondi atau MC pun. Dukit fitnah karena terus menggap pindahan Andrei. Tunggu, Tunggu, Tunggu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini temen-temen, Unirifah datang kembali dan tidak sendiri untuk membahas Apa sih Andre Baper banget sama Bang Zuma Katanya gak takut, gak baper Tapi kenapa gak berani untuk diskusi sama Bang Zuma Eits, saya tidak sendiri Kita akan membahas reaksi Andre Tunggal Terkait Bang Zuma yang muncul di podcast Ari Untung Kita naikin temu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gembala perpuluhan Ya, walaikumsalam Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siap, penderita Pak, gimana apa kabar? Alhamdulillah bilfair Alhamdulillah, bagaimana temanin saya Untuk mereaksin satu video dari Salah satu pendeta atau Ya, boleh dikatakan Apologet Kristen Dan banyak hal yang menarik Yang ingin saya reaksin dari komentar dia Dia mengomentari Bang Zuma yang tampil Di Ari Untung Channel Nah, silahkan kita lihat Pak Gembala, bagaimana sih videonya Ini dia videonya Anda baru simak Apa yang jadi perkataan Zuma Dan Anda Agama apapun Anda Saya mengajak Anda Menilai dengan akal sehat Anda jangan lari Anda jangan kabur Apalagi fanboynya Zuma Jawab saya dengan jujur Oke, kita jawab Ketika Zuma berkata Bahwa Kur'an bilang Kalau orang kafir menyesatkan orang Islam Zuma bilang Zuma bilang Zuma bilang orang kafir Kata Kur'an tadi Kata Zuma Tidak akan berhenti menyesatkan Karena mereka adalah saudara setan Jadi Menurut Zuma Kur'an menyebut Kafir sebagai saudara setan Kami sebagai orang Non-Islam Atau non-Muslim Kami jadi bertanya-tanya Bang Zuma Dan juga terhadap Para fanboynya Zuma Kok Ayat Kur'an Yang katanya kitab suci Anda Mengapa menurut Bang Zuma Terkesan membenci sekali Orang Non-Islam Membenci sekali ya Kayaknya ya Oke itu dia Kita tanggapi dulu yang itu Pak Dosen ya Dengan pernyataan Al-Quran Yang mengatakan bahwa Orang-orang kafir itu Temannya setan Maka Andre mengatakan bahwa Al-Quran membenci orang kafir Kayaknya Andre salah kaprah deh Bukan membenci Tetapi mengatakan bahwa Orang kafir itu Ya teman-temannya ya setan Kok dibilang membenci Ya kan Pak Dosen Nah gini Pak Dosen Aku tuh lucu banget Iya aku lucu banget Sementara kalau kita lihat Dalam kitab mereka Aku kasih data satu ya Pak Dosen ya Nanti kita bahas ini Pak Dosen Ya Nah Pak Dosen dah lihat kan Belum ya Oh ini nih Nah Coba Pak Dosen lihat Di dalam Yohanes pasal ke-8 Nomor 44 Kalau kita baca Justru Yesus mengatakan Iblislah yang menjadi Bapakmu Dan kamu ingin melakukan Keinginan-keinginan Bapakmu Yesus sendiri mengatakan Orang yang melakukan Keinginan yang tidak sesuai Dengan ajaran Yesus Itu adalah Iblis Lalu apa salahnya Ketika Al-Quran mengatakan Orang kafir itu Saudaranya Iblis Atau temennya Iblis Kalau Andre mengatakan Al-Quran membenci Orang kafir Lah Yesus membenci Orang kafir Membenci orang yang Yang mau membunuh dia nih Karena mengatakan Iblis Kan gimana dong Orang-orang Kristen ini Kadang gak tahu Kitabnya sendiri ya Pak Dosen Munggu Pak Dosen Ada yang mau disampaikan gak Iya Betul Kan itu kan Rebabelnya itu Sebetulnya sama Dan ini berkorelasi Setelah saya baca Di dalam Al-Quran Surat Al-Arab Ayat 202 223 Dijelaskan Siapa saja Orang yang suka Membantu setan itu Nah ternyata menarik Ini ada jawabannya Dan teman-teman mereka Orang kafir dan pasik Membantu setan Dalam menyesatkan Dan mereka Tidak hentinya Menyesatkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Arab Ayat 202 Nah jadi Jelas bahwasannya Maksud ayat tersebut adalah Mereka yang bertakwa Akan selamat Meski teman-teman mereka Yakni orang kafir Dan pasik Terus menerus membantu Setan-setan Dari kalangan Jin dan manusia Dalam apa? Dalam menyesatkan Manusia di bumi Nah jadi itu Artinya Sikap mereka Lebih buruk lagi Karena mereka Tidak hanya membantu Setan Sekali atau dua kali Tetapi mereka Giat melakukan Bantuan tersebut Secara terus menerus Dan tidak Hentinya menyesatkan Serta melakukan Perbuatan Menyesatkan kumat Ya betul Nah jadi itu ada Di dalam Al-Quran Surat Al-Arab Ayat 202 Dan juga Al-Arab Ayat 203 Dan arnehnya Si apa namanya Si Andre ini Merasa Al-Quran membenci Orang kafir Karena mengatakan Orang kafir itu Saudaranya setan Sementara Tuhannya sendiri Yesus Mengatakan Iblislah yang menjadi Bapakmu Kepada orang-orang Yang tidak sesuai Dengan Ajaran Yesus Kan cukup lucu Menurut saya Maksudnya gini loh Standar ganda gitu loh Apa dia mau mengatakan Bahwa Yesus itu Pembenci Orang-orang Yahudi Karena yang dikatakan Disitu adalah Untuk orang Yahudi Nah jadi Begitu konsekuensinya ya Andre Kalau kamu bikin ini Jadi lucu Kami berdua akan Membuat ini Menjadi ilmiah Dan patut Untuk dipertimbangkan Andre Ini bukti Kalau mereka Kom kafir itu Menjadi penyesat Saya akan tunjukkan Data-datanya Pertama ini dulu Pak dosen Ini buktinya Menurut Bang Zuma Dan menurut Al-Quran Itu ini buktinya Nah Ini teman-teman Adalah sebuah Facebook Ya saya ketemu Ini Facebook Perhatikan Disini ada orang Yang mungkin Kalau kalian lihat Seperti umat Islam Bukan Pakai kopiah Pakai jilbab Tapi yang dia suarakan Apa Yesus adalah Allah Kata Allah ini Tidak pernah ada Dalam kitab mereka Karena kata Allah sendiri Adalah kata yang muncul Dari Al-Quran kita Ini justru penistaan Terhadap nama Tuhan Yang umat Islam Mengatakan Bahwa Yesus adalah Allah Azza wa Jalla Nah Coba lihat Perhatikan Orang kalau salah kaprah Ini terlihat Seperti umat Islam Ini terlihat Seperti umat Islam Sementara Orang ini adalah Kristen Yang mensiarkan Menurut mereka Bahwa Yesus adalah Allah Sudahlah Tuhan mereka Mereka Sembah Kemudian mereka Mengkutip nama Tuhan kita Yaitu Allah Inilah yang dimaksud oleh Al-Quran Jawantahannya Implementasinya Penyesat-penyesat Yang coba menyerupai Umat Islam Mengambil istilah Dalam Al-Quran Lalu mensiarkan Agama mereka Untuk menyesatkan Siapa lagi Kalau bukan umat Islam Siapa lagi Kalau bukan umat Islam Nah inilah aktualisasinya Jadi kenapa Bang Zuma Saya itu harus ada Karena orang-orang Seperti ini Yang disebutkan oleh Al-Quran Yang adalah Saudara-saudara Setan dan Iblis Menyesatkan Umat Islam Dari agamanya Nah Ini adalah Satu contoh Kasus Pak dosen Anda pernah lihat Ini belum Ini orang-orang Seperti ala-ala Islam ini Pakaiannya Pakai-pakai Peci Yang pertama Memakai jilbab Sebetulnya Ini kesalahan fatal Kalau kita Melihat Gambar Kerudung Yang dinamakan Mantila Namanya Mantila Biarawati Itu tidak seperti Jilbab Umumnya umat Islam Kalau Biarawati itu Lebih ada Sayapnya Gitu kan Ada sayapnya Kalau Biarawati Di gereja Nah ini Adalah Satu contoh Pola misionaris Ternyata yang menarik Adalah begini Sistem ini Memang Merupakan Salah satu Strategi ya Strategi Konteksualisasi Dalam misi Jadi Artinya apa Mereka Menggunakan Misionaris Strategi C1 Sampai C6 Nah jadi Itu niripah Dan orang seperti ini Sudah menggunakan Apa namanya Dia masuk ke dalam ranah Iman orang yang sudah beragama Dan ini sudah sebetulnya Masuk ke dalam Melanggar peraturan SKB 2 Menteri ya SKB 2 Menteri Tidak boleh Memberikan Apa Penyebaran Agama Kepada orang yang sudah beragama Nah ini SKB 2 Menteri Artinya orang Kristiani ini memang Sudah terbiasa Mungkin melakukan Rasput ini Tujuannya apa Agar Umat Islam Yang lemah Keimanannya itu Bisa tertarik Dan tergoda Untuk masuk Kedalam Pak Kristiani Nah ini sudah melanggar Sebetulnya Peraturan SKB 2 Menteri Apabila pakai jilbab Ini pun sudah melanggar Juga Karena memang Pola Kristian Ortonok Tidak seperti ini Jilbabnya Ada Terbuka Sayapnya Gitu kan Beda dengan Seperti ini Ini sudah melakukan Pelanggaran Lanjut Nah ini yang pertama Pertama Penyesatan yang mereka Lakukan adalah Dengan menyerupai Umat Islam dulu ya Dan yang kedua Dengan terang-terangan Menggunakan Al-Quran Untuk menyesatkan Orang-orang yang Bukan apologet Ini salah satu contohnya Surat Al-Sukruf 61 ya Ya tahu Adik Tahu ya Surat Al-Sukruf 61 Iya Sambil yang lain Tap-tap layarnya Adik ya Mak tahu Mak Surat Al-Sukruf 61 Mak Tahu Oh itu namanya Isa Isa itu Adik Kiamat Nima Nah Mak kan umurnya 55 Tahun Nah Kalau menurut Isa Bahwa umur manusia itu Hanya 70 tahun Kalau dia kuat 80 tahun Lebih daripada itu Kesukaran Mak Nah Kalau Mak mati Mak kemana nih Kalau Mak mati Ayo Mak mau Kalau Mak mati nanti Mak kemana Ke sorga Atau ke neraka Mak Ha Ke sorga Oke Mak Kalau ke sorga Mak Jalan satu-satunya Ke sorga Kata Surat Al-Sukruf Ayat 61 Hanya melalui Isa Al-Masih Itulah jalan Satu-satunya Menuju ke sorga Mak Ya Nanti Allah Nanti Allah Yang akan menunjukkan Jalan kita Oh sudah tahu Tidak tahu Oh tidak tahu Makanya Makanya Kakak kasih tahu ya Kakak kasih tahu Sama adik ya Bahwa untuk bisa Kita ke sorga Kita hanya perlu Percaya Kepada Isa Al-Masih Sebagai Tuhan Mak Ya adik Ini cukup Ya Itu jelas Ini kena pidana Loh Prof Ini kena Ini jelas-jelas Pidana Agama Menggunakan Al-Quran Untuk membenarkan Agamanya Silahkan Pak dosen Oke Yang pertama Ayat 61 Tadi yang dikatakan Ini kan Semuanya Dia Isa Benar-benar menjadi Pertanda akan datang Hari kiamat Oleh karena itu Janganlah sekalanya Kamu ragu tentang Kiamat itu Nikuti Petunjukku Petunjukku ini Bukan petunjuk Isa Ini Ini sesuatu Yang konyol Si pendi Aceh ini Mencoba Memplesetkan Petunjukku ini Adalah si Isa Jadi ini Botolnya Misionaris Dia mencoba Ini bukan si pendi Itu pendeta Oh pendeta Oh iya iya Sorry Mohon maaf Oh iya Mohon maaf Saya kira pendi Pendi Aceh ya Nah jadi ini jelas Sesuatu hal Kebodohan ya Kebodohan Pendeta tadi Dia sudah melanggar SKB dua menteri Terkait tentang Kelarangan Ibadah Kelarangan Penyebaran agama Kepada orang yang sudah beragama Itu bisa dilakukan Penintapan Delik aduan Bisa dilaporkan Pendeta tersebut Karena sudah melakukan Pelanggaran Peraturan perundang-undangan Nah Kemudian dia mencoba Mempelintir ya Azuruf ayat 61 Ini jelas Bahwasannya Hajat siratul mustaqim Ini bukannya Si apa Bukannya Isa itu Sebagai Tuhan Tetapi Lebih kepada Petunjuk Allah Gitu kan Nah Inilah sesuatu yang Konyol Memang betul Isa menjadi Pertahanan datang kiamat Artinya apa Pada saat Nabi Isa Alayhi Salam Itu diturunkan Untuk mematahkan Salib Ya kan Untuk membunuh Babi Untuk membunuh Dajjal Dan seterusnya Itulah memang Datangnya Hari akhir Gitu kan Jadi bukan Artian Apa nanti Ibu umurnya 50 tahunnya Pada Isa 70 tahun Ini sesuatu hal Yang pelintiran Nah makanya Kita harus Perkuat literasi Ini bagi saya Pendeta ini adalah Sangat Sangat lemah Sekali literasi Dan mencoba Memainkan konsep Islamologi Yang sudah peliru Gitu kan Dan kalau bisa STTnya ini Kok bisa ngajarnya Seperti ini sih Gitu kan Ini sesuatu hal yang konyol Kalau saya punya Mahasiswa seperti itu Mungkin Saya kasih nilai Eh gitu Karena sudah Apa ya Melakukan Perbuangan publik Lanjut Dan yang lebih parah adalah Dia menyiarkan agama Kepada orang yang sudah beragama Dan ini melanggar undang-undang Betul Yang paling penting Dan ini yang saya katakan Kepada Andre Tunggal Bahwa yang dimaksud Dengan Bang Zuma Orang kafir Yang menyesatkan itu Yang berteman dengan setan itu Adalah orang-orang semacam ini Menyiarkan agama Kepada orang yang sudah beragama Mencoba untuk membuat sesat Umat Islam Dan itu Sasarannya adalah Anak kecil dan nenek-nenek Kurang ajar Kurang ajar Kurang ajar banget ya Nah ini lagi Andre ya Andre Tunggal Satu lagi Ini data dari TikToknya orang Kristen Protesan sendiri itu Bahkan orang Katolik sendiri Mengatakan bahwa Protesan itu ajaran manusia Nah jadi Sebelum kalian berdiskusi Dengan kami internal Islam Selesaikan dulu internal kalian Contohnya ini Hal-hal yang suruh dibuatkan Hal-hal metafisik Hal-hal transcendental Itulah data asli dari gereja Katolik Kalau protestan memang ajaran manusia Kan kumpul-kumpul data Lalu cuci orang pengotak disitu Tidak ada Katolik sama pakai sistem Cuci otak begitu Ya kamu mati-matian meludu Katolik yang cuci otak Dan kamu itu tiap hari Kumpul data Data yang kamu pilih-pilih Sesuai dengan tesis kamu kan Tesis kamu yang pertama Gereja Katolik sudah sesat Lalu kamu cari data yang mendukung Ya kan Pokoknya kamu punya tesis apa Setinggal cari data yang ada kan Namanya apa Sistem apa begitu kan Sistem cuci otak seperti itu kan Kamu tahu bahwa Banyak manusia yang tertarik seperti itu Tertarik dengan pengalaman empiris Data-data empiris Jadi protestantisme itu sebenarnya Ajaran manusia Dan sesuai untuk manusia Cocok untuk manusia Gereja Katolik Dan ajaran itu Ajaran ilahi loh Ajaran dari Tuhan Dan hanya otoritas Yang punya otoritas ilahi Yang mampu mengajarkan Dan yang diberi taruh Yang bisa menerima ajaran itu Jadi Orang Katolik itu Bukan main-main Gereja Katolik itu Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Itu cirinya jelas Nah ini Pak dosen Menariknya adalah Ketika Andre Tung Tung Sendiri Sorry aku bilang Andre Tunggal Tung Tung ya Panggilan sayang ya Andre Mengatakan bahwa Islam itu kayak Membenci orang kafir Sementara Orang Katolik saja Bilang kalau Ajarannya kalian itu Ajaran dari manusia Itu gimana dong Ya mungkin gitu Silahkan Pak dosen sebelum kita Lanjutkan menonton video Andre Tunggal tadi Ya betul ya Memang Kalau kita belajar sejarah Sejarah Apa Keresanan Memang awal mulai itu Katolik ya Katolik Sedangkan Protestan ini Baru muncul di abad ke-16 Oleh Martin Luther ya Abad ke-16 Seorang Berkebangsaan Jerman Kalau gak salah Dan Martin Luther ini pun Dianggap bidat gitu kan Karena sudah mengurangi Dari Kitab kanon Makanya wajar saja Saya sepakat dengan Katolik Sebagai Keresanan pertama Keresanan mula-mula Daripada Apa namanya Awalnya kan ada namanya Gereja mula-mula Sedangkan Martin Luther ini kan Dia menolak dengan Konsep Gereja reform itu kan Gereja Makanya dia menghilangkan Dari 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 Lutran gitu kan Nanti Kedepannya kita akan bahas tentang ini Nah Jadi itu artinya Memang Profesan ini memang Sesuatu hal yang mencoba membangun Satu Reformat gitu kan Tetapi ternyata Menurut Dr. Yunatan Purnomo Malah Banyak kelirunya Nah lanjut Biasa kita reaksi Dr. Yunatan Purnomo Ya Pak dosen Jam-jam Jam 8 malam Waktu Indonesia Tunggu Jam 8 malam Gak apa-apa deh Satu jam aja Kali ya Kita cuman cepat-cepat Padat aja Oke kita lanjut ya Nonton si Andre ya Dan apa betul Begitu Itu pertanyaan Saya Dan pertanyaan Para teman-teman yang ada di Di dalam Livestreaming ini Quran kok bilang Menurut kata Zuma Ya Bahwa orang kafir itu Saudara Setan Nah si Andre gak tau Jangankan orang kafir Saudaranya setan Orang boros juga Saudaranya setan Ya Quran Ini nama Membaziri Nagi walisayatin kan Orang yang membazir Kan juga kawannya setan Juga kan Kenapa dia Kesel dengan Al-Quran yang mengatakan Orang-orang terjelas Udah mungkin dia gak tau ya Itu Yesus aja bilang Tuh Iblis lah Justru Kalau menurut Yesus Orang-orang yang ingin Membunuh dia Itu bapaknya iblis Kalau kita Kalau orang kafir Menurut Islam itu Saudaranya setan Menurut Yesus Orang yang ingin Membunuh dia Bapaknya yang iblis Ya kan Betul 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 Lanjut Lanjut Betul begitu Bang Zuma Dan kami jadi bertanya Siapakah orang kafir Saudara setan itu Yang dimaksud oleh Bang Zuma Nah kita udah tunjukin tadi ya Pak dosen ya Bahwa yang dimaksud Bang Zuma Itu adalah mereka yang kafir Tapi menyerang akidah Islam Atau mencoba untuk menyesatkan Kalau kafir itu ada terbagi beberapa macam nih Teman-teman juga tau lah Umat Islam tau semua Andre Andre kafir itu ada kafir zimi Kafir harbi Nah ada kafir yang diikat perjanjian Yang harusnya tidak melanggar aturan Contoh kayak teman-teman kamu tadi itu udah melanggar aturan Menyiarkan agama kepada orang lain Bahkan undang-undang aja udah dilanggar tuh Andre Mungkin kamu enggak ya Kamu enggak perlu dong Kan emang kamu pernah kita debat Enggak Yang kita debat itu adalah orang kafir Yang menyerang agama Islam Dengan menyiarkan agamanya Kepada orang yang sudah beragama Islam Gitu loh Andre Bener kan Pak dosen Betul Ada yang belum sampaikan Pak dosen sebelum kita tonton lagi Yang pertama memang lemah literasi ya Andre Tungtung ini Mungkin juga pak soh tingkat pendidikan Juga mempengaruhi apa itu kalau orang Saya ingat apa Daya nalar kritisnya tuh gak muncul itu Nelipah Iya 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 Kenapa begitu Iya karena kalau orang yang berpendidikan tuh kan Daya nalar kritisnya tuh muncul Dia bisa menalar gitu kan Dia bisa membangun satu logika yang tepat gitu Tapi kalau orang yang tingkat pendidikannya lemah Maka tingkat secara inteleksual juga dapat dikatakan cukup lemah juga Atau bahkan lebih parah lagi Jadi seperti itu Nelipah Lanjut Lanjut kita tonton Duma Menurut teman-teman siapakah orang kafir itu Yang disebut saudara setan Atau yang adalah melakukan pekerjaan setan Mari kita sama-sama dengarkan Dari sejak saya berdiskusi dengan mereka Dari strata pendidikan apapun Saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih Tapi sebenarnya mereka tahu Islam itu hak Islam itu benar Musuh terberat Kristen itu Bible Bible Pendeta harus jujur itu mengakui Karena yang mereka lakukan Bertentangan dengan isi Bible Anda sendiri menyaksikan Apa yang jadi konteks pembicaraan kata mereka oleh Zuma Dan orang kafir Yang disebut oleh Zuma adalah Orang Silahkan Anda sebut masing-masing di kolom live chat teman-teman Saya tidak mau mengambil opini sendiri Anda yang menilai Karena saya sajikan apa adanya data itu kepada Anda Jadi menurut Zuma yang disebut orang kafir saudara setan itu adalah Sudah ada yang jawab ya Kristen Anda bisa melihat bahwa Zuma menukil Menurut klaim Zuma Menukil dari Quran Dan itu disaksikan oleh Ari Untung Yang bikin saya bingung Ari Untung Ho-ho-ho-ho aja Ketika menyaksikan bahwa Qurannya itu Diklaim oleh Zuma Mengatakan atau menyebut orang kafir itu sebagai saudara setan Dan berarti Kami jadi bertanya Ya kan Kami jadi bertanya Bahwa Apakah Inikah argama Rahmatan lil'alamin Saya pikir saya sudah kedengeran suaranya Pak dosen Saya ke-mute ternyata Ilang-ilang Jadi maksudnya begini Ketika kita jujur menyatakan Tentang agama kita Dia bilang bahwa Apakah ini yang namanya rahmatan lil'alamin Loh Yang rahmatan lil'alamin itu Lil'alamin itu adalah Rahmat untuk semua alam Berkasih sayang kepada orang yang patut Dikasih sayangi Dan menghukum orang yang salah Meluruskan orang yang sesat Ya kan Membanta semua Apapun berbentuk penyesatan Jadi bukan berarti Membiarkan musuh Mengasihi musuh Dalam Islam Kan begitu Nah ini anehnya Andre Justru kami yang bertanya sekarang Andre mungkin gak tahu Dalam kitab sucinya sendiri Banyak ayat-ayat Yang kalau kita bicara intoleran Itu banyak Baik di perjanjian lama Juga perjanjian baru Di perjanjian baru sendiri Orang Kristen Dilarang mengucapkan salam Bagi orang yang tidak Membawa ajaran mereka Bahkan Menurut Yesus Akan lebih baik Orang yang menyesatkan itu Digantungkan kepala Apa lehernya Siapa dosen Digantungkan lehernya Dengan batu kilang Nah itu menurut Ajaran Kristen Lalu pertanyaannya Apa perlu Kami mempertanyakan Agama kasih Ya gak perlu lah Ya kan Karena Kami umat Islam Yang namanya Umat Islam itu Umat harus berlaku adil Kalau kamu Tidak pernah menista Islam Kami gak perlu Diskusi dengan kamu Kalau kamu gak pernah Menyiarkan agamamu Kepada orang-orang Yang sudah beragama Islam Kami gak perlu Mendebat dengan kamu Kami hanya menghadapi Orang-orang yang Mencoba menyerang Akidah kami Yaitu Islam Nah ini yang tidak Dipahami oleh Andre Tunggal Lanjut Kita tonton Bersama-sama Inikah agama Rahmat untuk semesta Yang mengatakan Bahwa Orang kafir itu Saudara setan Dan itu Menurut klaim Zuma Saya tidak bikin-bikin Jadi Kalau anda masih Kurang percaya Dan anda adalah Zuma fanboy Dan anda mengatakan Oh enggak kok Enggak kok Enggak begitu Ya begitu memang Sama Seperti Ketika Yesus Mengatakan Orang yang ingin Membunuh dia itu Adalah bapaknya Iblis Kalau orang kafir Saudaranya setan Karena mereka Menyesatkan Dan disesatkan Oleh setan Artinya Sama seperti Umat Islam Yang Mubazir Itu saudara setan Ya sama saja Dengan Apakah Yesus Membenci orang Yahudi Dengan mengatakan Orang yang ingin Membunuh dia itu Adalah bapaknya Iblis Andre Andre please Please Andre Please Andre Ini standarnya Yang aku pakai Sama loh ya Kalau di Islam itu Orang-orang Kafir Dikatakan Saudara setan Kalau dalam Bible orang Yahudi Yang ingin Membunuh Yesus Dikatakan Bapaknya Iblis Pertanyaannya Kalau dengan Begitu Al-Quran Dikatakan Membenci Orang kafir Apakah Yesus Membenci Orang Yahudi Kalau Al-Quran Saya mau Saya mau Tanya Haluludah Ini apa Oke Kalau Bang Zuma Melafaskan Kata Haleluya Sorry Aku gak boleh Itu Ungkapan Pujian Untuk Tuhan Lain Nah itu Berbahaya Buat kami Umat Islam Menyebutkan Apa yang Bukan Punya kami Ya kami Tidak boleh Menyebutkan Itu Karena nanti Itu akidah Kami bisa Berubah Karena kami Memuji Tuhan Yang kita Tidak tahu Ya Siapa yang Dipuji tersebut Karena itu Bukan bahasa Al-Quran Itu ya Boleh dong Tolong fanboynya Zuma Anda komentar Kalau misalnya Ada orang Non-Islam Memplesetkan Kata-kata Yang identik Dengan agama Islam Bagaimana Jadinya Banyak Kok yang Memplesetkan Kayak Tuak Bir Tapi kenapa Kami harus marah Karena Tuak Bir Itu bukan Al-Quran Yang dipleset Tapi Istilah kata Untuk kata Takbir Takbir Itu kan kata kerja Mengucapkan Kata-kata Takbir Kalau itu Diplesetkan Ya Kalau aku sih Gak masalah Ya Karena Yang gak boleh Itu memplesetkan Isi kitab suci Si Andre Waduh 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 Jadi kami Itu cuman Berpikir Geling-geling kepala Sambil Mengada Lanjut Sambil Kami merasa Ini Anda ini Lanjut Sudah Oke Iklan Bentar Mungkin Pak Dosen Nanti Menurut Sampaikan Sebelum Aku Putar Dulu Iklannya Biar kita Enggak Sia-sia Kalau lebih Tepatnya Gini Kalau Bang Jumat Tadi Terkait Luda Itu kan Kalau saya Membaca Di sebuah Literatur Berita Terkait Tentang Bagaimana Umat Umat Kristen Ini Diludahin Di Israel Oleh Bangsa Yahudi Gitu Kan Karena Dianggap Mereka Ini Jadi Makanya Dibilang Alih Luda Itu kan Diludahin Gitu Kan Karena Dianggap Orang Kristen Ini Di sana Sebagai Penyumbah Berhala Gitu Kan Jadi Meludahin Memang Sebagai Tradisi Gitu Kan Tradisi Kuno Yahudi Gitu Terkait Tentang Penjiara Kristen Apa Mengangkat Salih Ini kan Kemudian Di sepanjang Jalan Orang-orang Yahudi Otodok Menggunakan Jas gelap Dan topi Hitam Berkep Berkep Melewati Para penyemalukan Sopit Sambil Memegang Daun Palem Ritual Untuk Karya Yahudi Selama Seminggu Disupport Nah Ini Mereka Diludahin Gitu Kan Karena Memang Itu Sebagai Tradisi Kuno Yahudi Jadi Makanya Lebih Tepatnya Gitu Jadi Peludahan Gitu Kan Jadi Dianggap Najis Gitu Oke Kita lanjut GBU Andre Agak beda Tante Dondi Maklum Kita kan Mayoritas Ada Saya udah Males Ngomongin Dondi Bukan Males Tapi Emang Gak Mampu Aja Andre Gimana Coba Mengubanta Pak Dondi Yang Gudang Data Gitu Ya kan Pak Dosen Males Lagi Dia Nah Iya Karena Tadi Andre Ini kan Gak Punya Ilmu Hanya Bisa Menolok Coba Lain Sekali-kali Di Koma Debat Kita Pengen Lihat Kualitas Keilmuan Andre Tunggal Yang Dianggap Pendeta Pendeta Hebat Lulusan Sekolah Tinggi Teologi Kita Pengen Tes Ilmunya Ya kan Sekali Andre Tunggal Aduh Saya Aja Pernah Debat Sama Rektor Etiologi Aja Pernah Masa Kamu Gak Pernah Pekoconya Lanjut Tuh Kaka Tuhan Berkati Mereka Kurang Bahagia Hatinya Penuh Kebencian Jawab Itu Ini Bukan Kata-kata Saya Tapi Penilaian Dari Bukan Kami Yang Penuh Kebencian Andre Nanti Saya Tunjukin Data-data Tapi Kita Pengen Ngebahas Kamu Aja Andre Coba Lanjut Teman-teman Yang Menonton Anda Yang Melihat Bikin Malu Mahalarisa Seu Ambon Manise Hadir Shalom Teman-teman Ada Rosnyari Tonga Shalom Ada Harleso Ada Wujan Lembata Ada Yudi Kristiawan Shalom Shalom Ada Bagas Azaria Shalom Kidman Kasih Paham Om Kasih Paham Ngai Eliasus Nah Itu Salam Wijaya Shalom Simak Sampai Habis Shalom Ada Antoni Manggala Shalom Bro Ada Malaysia Ada Jalan Yang Luruh Anda Barusan Menyaksikan Bagaimana Zuma Mengatakan Ternyata Di dalam Agama Kristen Itu Ada Nubuatan Tentang Islam Saya Cuma Bilang Bahwa Inilah Salah Satu Contoh Klaim Ngelantur Zuma Ketika Dia Mengatakan Islam Atau Salam Itu Sudah Dinubuatkan Untuk Orang-orang Kristen Jadi Zuma Kalau kita Trackback Apa yang Dia Katakan Dia Mengatakan Islam Sudah Dinubuatkan Dalam Yeremia 28 29 Ulangan 18 Dia Asal Nyebut Aja Karena Dia Agak Lupa Sebenarnya Tapi Sebenarnya Itu Dari Yeremia 29 11 Lalu Dia Menyebutkan Aku Tahu Rancangan Rancangan Untuk Anak Keturunan Adam Dia Tambah Tambah Sendiri Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Lalu Zuma Menyamakan Damai Sejahtera Itu Dengan Shalom Shalom Alehm Lalu Disamakan Dengan Salam Assalamualaikum Dari Damai Shalom Salam Itu Islam Jadi Maksud Zuma Adalah Ada Rancangan Tuhan Untuk Orang Keturunan Adam Yaitu Rancangan Islam Itu Kata Zuma Tiga Tanda Anak Anda Memiliki Nanti Kita Bahas Kelucuan Andre Setelah Iklan Ini Kita Nikin Lagi Aku Pengen Ngetawain Andre Tapi Nanti Kita Bahas Dulu Puas Banget Tapi Gap Apa Abis Ini Kita Bahas Chat GPT Tapi Yang lucu Tapi Benar Loh Kata Bang Zuma Itu Miripan Saya Pena Datanya Jadi Yang Dimaksud Islam Rahmatan Lil'alamin Yang Kata Bang Zuma Damai Sejahtera Salam Dan Salam Itu Benar Ada Maknanya Ada Definisi Jadi Makna Islam Rahmatan Lil'alamin Itu Adalah Islam Yang Kehadirannya Di Tengah Kehidupan Masyarakat Mampu Mewujudkan Kedamaian 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 Dan Kasih Sayang Tau gak Chat GPT Akan Menertawakan Si Andre Tapi Nanti Pak Desen Kita Belum Sampai Dia Menampilkan Bala Bantuannya Yaitu Chat GPT Ini Bala Bantuannya Andre Ini Kita Nikmat Ketawanya Ini Sorry Ya Teman Teman Saya Ketawa Kenapa Karena Saya Baru Dengar Tapi Waktu Saya Dengar Ketawa Kenapa Karena Ini Orang Cocok Loginya Akut Ngelanturnya Parah Ngelanturnya Parah Karena Dia Membuat Akrobat Cocok Logi Yang Luar Biasa Dia Menggunakan Ayat Dari Yeremia 29 11 Lalu Kemudian Dia Mengatakan Ada Rancangan Tuhan Untuk Israel Yaitu Rancangan Damai Sejatera Dan Rancangan Damai Sejatera Itu Dia Samakan Dengan Shalom Salam Dan Islam Jadi Islam Itu Katanya Dari Salam Jadi Sudah Dinubuatkan Untuk Orang Israel Jadi Agama Yang Disiapkan Untuk Keturunan Adam Israel Adalah Islam Jadi Sebenarnya Teman-teman Yang Yang Zuma Pikirkan Dari Bagian Ini Adalah Dia Mau Kasih Tahu Bahwa Islam Itu Dari Kata Salam Jadi Islam Itu Dinubuatkan Tapi Teman-teman Saya Tidak Mau Saya Kan Sekarang Lagi Rame Chat GPT Mari Kita Coba Tanya Chat GPT Apakah Islam Itu Berasal Dari Kata Salam Jadi Kalau Islam Berasal Dari Kata Salam Maka Yaudah Tapi Kalau Islam Bukan Dari Kata Salam Maka Otomatis Klaim Zuma Langsung Berantakan Sorry Klaim Zuma Langsung Berantakan Hancurnya Mari Kita Dengarkan Kata Chat GPT Halo Chat GPT Jawab Saya Dengan Penjelasan Dalam Perspektif Netral Tentu Andre Silahkan Bertanya Dan Saya Akan Memberikan Penjelasan Dalam Perspektif Netral Tolong Jawab Saya Dalam Dua Kalimat Apakah Benar Orang Yang Menghubungkan Islam Dengan Kata Salam Yang Berarti Damai Secara Etimologis Tidak Benar Untuk Menghubungkan Islam Dengan Kata Salam Yang Berarti Damai Islam Berasal Dari Kata Aslama Yang Berarti Menyerah Atau Berserah Diri Kepada Kehendak Allah Anda Baru Simak Anda Baru Dengar Semoga Kedengaran Jadi Chat GPT Sendiri Mengatakan Bahwa Islam Tidak Benar Jika Dihubungkan Dengan Kata Salam Jadi Chat GPT Bilang Ini Bukan Saya Bilang Chat GPT Bilang Bahwa Islam Itu Berasal Dari Kata Aslama Dan Itulah Yang Benar Memang Saya Belajarnya Juga Demikian Islam Berasal Dari Kata Aslama Yang Berarti Menyerah Atau Ketundukan Berserah Diri Dan Itu Sesuai Dengan Apa Yang Jadi Term Seorang Muslim Yaitu Menundukan Diri Kepada Allah Jadi Islam Itu Arti Katanya Aslama Berasal Dari Kata Aslama Bukan Kata Salam Seperti Kata Sul Kipli Ini Teman Kita Jadi Zuma Ini Saya Berusaha Untuk Ngerem Ngerem Perkataan Saya Pak Dosen Kepental Oke Ini Aku Menjanjikan Adalah Ketika Si Andre Menggunakan Chat GPT Untuk Mempertanyakan Tentang Asal Asal Kata Islam Aku Juga Kasih Dia Chat GPT Guys Nah Ini Chat GPT Teman Teman Pak Dosen Kepental Aku Baru Ngasih Chat GPT Pak Dosen Lihat Tadi Dia Pakai Chat GPT Ya Ya Benar Ini Sekarang Kita Kasih Chat GPT Nah Ini Dia Chat GPT Yang Aku Sudah Kasih Asal Kata Islam Lalu Chat GPT Bila Apa Kata Islam Berasal Dari Bahasa Arab Yaitu Dari Akar Kata Salam Yang Memiliki Makna Damai Lutih Lutih Anu Kayaknya Kelihatan Kayak Orang Bodoh Gitu Lutih Literasinya Lemas Dan Kalau Menurut Data UNESCO Itu Di Tahun 2022 Kemarin Itu Indonesia Itu Peringkat 68 Dari 75 Negara Pada Poin 0,001 Poin Atau 1 Banding 1000 Jadi Ander Tunggang Termasuk 1000 Poin Tadi Jadi Satu Literasinya Bagus 1000 Itu Pemaaf Baca Ini Termasuk Ander Tunggang Jadi Lucu banget Ketika dia Bertanya Ke Chat GPT Lalu Dibantau Tapi Chat GPT Mengatakan Islam Itu Asal Katanya Jadi Dia Nggak Tahu Kalau Islam Itu Dari Tiga Kata Aslam Salam Dan Juga Salim Dan Ketiga Kata Itu Menggunakan Apa Namanya Muaranya Dan Terminologinya Sama Itu Ketundukan Kepatuhan Kedamaian Dan Juga Kesucian Nah Jadi Dia Lucu Banget Ketika Dia Menggunakan Chat GPT Ternyata Chat GPT Malah Bilang Asal Kata Salam Itu Islam Itu Adalah Salam Lucu Banget Asal Aku bilang Gini Doang Asal Kata Islam Dijau Sama Chat GPT Mungkin Chat GPT Dia Itu Kurang Belajar Iya 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 Lemah Literasi Kayaknya Iya Iya Dan Kayaknya Aku Menyangka Andre Tung Tung Ini Termasuk Yang Seribu Orang Tadi Jadi Satu Orang Luar Literasi Seribu Orang Termasuk Andre Tung Tung Jadi Asal Bunyia Ini Yang Terjadi Teman Teman Lanjut Itulah Kalau Leman Literasi Ini 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 Ada Di Di Part Dia 4 6 46 Kita Yang Lihat Di 4 46 Kita Lihat Tentang Bible Adalah Musuhnya Orang Kristen Kita Lewatin Iklannya Dulu Pak Usain Biar Aku Bisa Tampil Cut Ke Youtube Oke Aku Naikin Lagi Ini Tentang Pernyataan Bang Zuma Kita Bahas Lagi Guys Islam Ketika Berdebat Senjata Ampuhnya Itu Tentu Kitab Secinya Karena Al-Quran Itu Hak Al-Quran Membeberkan Kebenaran Itu Berbeda Dengan Mereka Musuh Terberat Kristen Itu Bible Bible Pendeta Harus Jujur Itu Mengakui Karena Yang Mereka Lakukan Bertentangan Dengan Isi Bible Banyak Kontradiksi Bukan Banyak Kontradiksi Hampir Seluruhnya Kontradiksi Silahkan Anda Bertanya Seribu Pertanyaan Tentang Islam Saya Siap Saya Cukup Satu Pertanyaan Aja Puasin Aja Dulu Anda Bertanya Satu Pertanyaan Terakhir Kabur Pertanyaannya Tolong Sebutkan Data Dalam Kitabmu Adanya Benang Merah Antara Kristen Dengan Yesus Katanya Kabur Ditanya Orang Kristen Lalu Kemudian Pertanyaan Pamungkas Sebutkan Benang Merah Antara Ketawanya Dipaksa Tapi Nggak apa Kita Dengar Lagi Apa Namanya Yesus Dengan Kristen Lucunya Ini Kipli Anyway Tadi Ada Komentar Siapa Ada Komentar Tadi Bahwa Zuma Itu Cuma Ini Zuma Itu Cuma Satu Setau Saya Gara TikTok Dan Zuma Terkenal Sebagai Pembahas Kristen Penghina Kristen Dia bisa Beli Pajero Itu Benar Setau Saya Nih Makanya Nih Orang Nge Gini Gampang Keterima Berita Hoax Andre Lu Tuh Katanya Lu Orang Kristen Yang Berbibawa Dan Bermangtabat Dreh Tapi Informasi Gitu Sebarin Sama Kayaknya Lu Njebarin Video Hoax Lu Kan Nanya Tuh Mending Nggak Usah Lu Tanya Dulu Satu Yang Masih Abu Abu Buktikan Dulu Baru Sampaikan Ke Public Youtuber Apologi Kristen Tapi Kualitasnya Begini Eh Tung Tung Lanjut Lanjut Oh iya Kita bahas Tentang Ada dua Poin Pak Dosen Kita Sutop Saja Curhatan Si Andre Ini Kita Fokus Kepembahasan Andre Tunggal Merasa Tidak Nyaman Dengan Bang Zuma Yang Menganggap Dinubuatan Yesaya Dinubuatan Kitab Perjanjian Lama Ada Nubuatan Ajaran Islam Andre Tung Tung Marah Tidak Eh Bukan Marah Tidak Terima Dan Tertawa Masalahnya Adalah Kalian Umat Kristen Sendiri Menubuatkan Kehadiran Yesus Dalam Kitab Kalian Yang Bahkan Ditolak Sama Orang Yahudi Kalian Sudah Lebih Dahulu Mencocok Melogikan Dan Bahkan Mengatakan Di kitabnya Orang Yahudi Sudah Ada Nubuatan Buat Tuhan Kalian Orang Yahudi Jangankan Menerima Tuhan Kalian Menjadi Mesiah Menjadi Tuhan Menjadi Mesiah Tidak Diterima Jadi lucu Aja Andre Tidak Tidak Sedih Karena Kalian Sudah Lebih Dahulu Menghina Kitabnya Orang Yahudi Dengan Memaksakan Bahwa Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Ada Nubuatan Buat Yesus Itu Poin Saya Jadi Kalau Umat Islam Kalian Anggap Menukil Dari Kitab Orang Yahudi Apa Bedanya Dengan Kalian Kalian Juga Mengambil Kitab Yahudi Untuk Jarang Orang Kristian Yang Bawa Data By the way Andre Kamu Tidak Pernah Debat Dengan Kami Banyak Orang Kristian Yang Kabur Ketika Kami Mintai Data Nah Satu Data Yang Selama Ini Kita Minta Adalah Tunjukkan Di dalam Kitab Suci Kalian Bahwa Yesus Pernah Mengajarkan Konsep Tritunggal Secara Akademik Kita Tertunggal Itu Pertama Sekali Dibawa Tertulian Ya Andre Satu Bukan Jama Satu Satunya Ilah Nah Silahkan Pak Dosen Ini Sesi Terakhir Kita Mungkin Pak Dosen Nanti Bersampaikan Itu Mungkin Yang Kita Bahas Dari Andre Ya Intinya Gini Aja Pertama Sampai Sekarang Ini Andre Tengtung Tidak Pernah Berani Naik Kedata Kata Suang Diskusi Artinya Dia Hanya Bisa Mereaksi Tanpa Berani Melakukan Kanter Dengan Artian Man To Man Atau Past Lalu Banyak Alasan Berbagai Macam Alasan Ya Betul Sepakat Meskipun Orten Dalam Bahaya Sepakat Karena Banyak Sekali Yang Terjadi Pada Saat Di Dalam Debat Di Dikusi Itu Selalu Kabur Pada Saat Dikasih Data Kok Ada Dan Ini Menjadi Semacam Keunikan Sendiri Ternyata Memang Tertarik Dengan Siapa Dulu Di Zoom Paul John Paul John Antara Dioliva Kalau Tidak Waktu itu Pada Saat Terakhir Jangan Luka Banyak Baca Bible Jawaban Dioliva Pada Saat Di Zoom Paul John Apain Gue Baca Bible Malah Tampau Bodo Nanti Nah Inilah Satu Yang Menarik Jadi Hal Yang Menarik Adalah Bagaimana Literasi Dan Selalu Mendengar Menyimak Membaca Kemudian Mencari Referensi Referensi Terkait Tentang Hal Yang Ditanyakan Tadi Itu Yang Utama Literasi Kalau Saya Menganalisis Andre Tentang Ini Hanya Surhat Pertama Surhat Yang Kedua Tantrum Dengan Sendirinya Yang Ketiga Kalau Orang Surat Tantrum Itu Biasanya Lemah Literasi Makanya Pemerintah Kita Ini Mewajibkan Kepada Anak Lidik Kita Untuk Terus Membaca Literasi Baik Literasi Manual Literasi Digital Tujuannya Jangan Bodoh Jangan Bodoh Dan Jangan Hanya Doktrin Saja Diterima Tetapi Harus Dibuktikan Dengan Cara Penelidikan Penelidikan Kemudian Okservasi Berulang Dan Dianalisis Dengan Logika Akal Sehat Sehingga Kita Menjadi Orang Yang Terterdaskan Itu Tambahannya Lanjut Iya Dan Saya Saya Begini Andre Yang Saya Harapkan Itu Dari Kontennya Andre Andre Bisa Membantah Menggunakan Kaidah Ilminya Bukan Terkesan Hanya Curhat Demi Konten Tetapi Tidak Ada Wawasan Keilmuan Yang Kita Dapatkan Saya Berapa Kali Pak Dosen Mereaction Videonya Andre Tapi Saya Tidak Mendapatkan Ilmu Wawasan Tentang Kekristianan Di Room Andre Tapi Dia Mampu Seperti Kita Menuliskan Data Menunjukkan Data Lo Menjelaskannya Ke kita Seperti itu Tetapi Ternyata Malah Yang Ada Hanya Curhatan Curhatan Dan Ketidak Mampuan Dia Menghadapi Argumen Kita Sebagai Umar Islam Andre Selamat Berjuang Selalu Untuk Mereaction Video Kita Umar Islam Supaya Kita Tahu Bahwa Ternyata Itu Tadi Kamu Tidak Bisa Membantah Argumen Kita Apalagi Tadi Masalah CGPT Mungkin itu saja Kali ini Terima kasih Banyak Insya Allah Saya dan Pak Dosen Akan membahas Tentang Komentar Dari Jonathan Purnomo Terkait Tentang Pak Gita Suci Insya Allah Mungkin Besok Mungkin Mudah-mudahan Secepatnya Pak Dosen Terima kasih Banyak Sudah bersama Saya Reaction Kontennya Andri Mohon maaf Kada kata Sesal Teman-teman Wabila Taufi Ulidayah Assalamualaikum Wabarakatuh Kita Close Untuk Kali Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam